hai oke kembali di channel Mio motovlog jadi kali ini saya mau membersihkan kerak atau apa noda-noda di mesin pakai enjin degreaser karena kemarin sudah pakai ini di motor Mio jadi bagian dan mesin bagian belakang dekat ini itu bersih ya Nah jadi untuk sekarang kali ini saya mau pakai diaplikasikan di motor Honda Beat karena untuk bagian ini sudah kotor sekali kemarin sih sekitar seminggu kebelakang hampir setiap hari hujan jadi belum sempet dibersihin dengan apa eh eh dengan kit meskipun kalau pakai kit tetap sehingga mungkin sebersih kalau pakai enjin degreaser untuk bagian mesin jadi untuk kit itu hanya bagian bodi halus yang memang enggak kelihatan cukup bersih kalau pakai terima kasih telah menonton oke kita langsung saja jadi saya masih menggunakan produk yang sama engin degreaser dari mekanik malam punyanya encang peri ya di tiktok jadi seperti biasa sebelum digosok-gosok kita masuk dulu dengan air bagian yang akan dibersihkan kita tuangkan engin degreaser ini ke dalam wadah yang sesukupnya karena untuk next setelah ini jadi coba di motor Yamaha Mio saya kita ke bagian ini dulu langsung bersih mantap ini bagian yang sulit dibersihin kalau misalkan kita pakai pembersih biasa atau sampo motor biasa seperti kayak kit terus apa karera itu jenis-jenis sampo motor yang cukup lumayan bagus tapi untuk membersihkan bagian-bagian seperti ini memang agak susah ya kita lihat perbedaannya ini bagian yang digosok pakai engine degreaser kemudian sebelah sini itu bagian yang belum dipoles kita lihat perbedaannya seperti apa mantap besi kita lanjut bagian sini memang untuk motor beat ini agak cukup sulit karena setelah-setelah bagian kayak gini itu banyak apa ya banyak kecelahan beda dengan Mio itu gampang kayak gini kan sulit tuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jadi ini hasil dari kemarin atau ini karena untuk kemarin ada hujan sedikit jadi gak sempat dilanjutin jadi untuk kasihnya bisa dilihat agak sedikit ya lumayan karena baru pertama kali digosok terlihat sekali perbedaannya tuh bagian sini kemudian di bagian samping kita lanjut ke bagian kenal pot karena ini bekas apa ya noda-noda dari tanah yang kena hujan terus kena panas kita coba bakal bisa hilang atau tidak seperti biasa kita baluri dulu kita basuh ternyata bisa hilang juga ternyata ini karena kotoran atau apa dari apa hasil cipratan apa air di tanah atau di genangan air siap oke sekali lagi bagi kalian yang mau beli engine degreaser ini sudah saya ditambahkan di deskripsi jadi untuk video ini nanti saya kasih link juga untuk pembeliannya untuk pembeliannya itu di tiktok shop ya seharga kemarin teh Rp28.000 kalau masalah itu ada sedikit tippo di video Oke sekali lagi bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis sekian dari saya wassalam selamat menikmati